Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yang mewakili Pondok Pesantren Minta Hulum akan menceritakan tentang profil Pondok Pesantren Minta Hulum Cerita singkat Pondok Pesantren Minta Hulum didirikan pada tanggal 6 Januari tahun 1966 Pesantren ini didirikan oleh keinginan masyarakat setempat Di mana saat itu di kampung kami itu sangat rangka pada imun agama Maka masyarakat ingin didirikan Pondok Pesantren Minta Hulum bersama-sama Pengurus Pondok Pesantren Minta Hulum dan juga masyarakat mendirikan Pondok Pesantren Minta Hulum Yang berawal dunia dibangun dari bangus sebelum besar seperti sekarang ini Kemudian juga perkenalkan nama saya Nurulisan Mujahid Saya sebagai peserta yang ditugaskan oleh Pondok Pesantren Minta Hulum Untuk mengikuti One Pesantren One Product Di mana saat ini saya sebagai peserta yang akan mengawal suksesnya Pondok Pesantren Minta Hulum Saya lahir di Ciamis pada tanggal 6 bulan 3 tahun 1999 Saya sekarang sebagai santri di Pondok Pesantren Minta Hulum Untuk ide bisnis saya adalah yaitu ayam petelur Nah untuk kelompok pembelinya nanti yaitu masyarakat, lingkungan sekitar dan juga pasar Dan juga untuk memenuhi kebutuhan santri di Pondok Pesantren Minta Hulum Kemudian dalam bidang yang akan nanti supaya saya diambil Mengapa saya alasannya mengambil ide bisnis ini Yaitu karena saya melihat telur itu bisa menjadi suatu masakan yang sangat simple Dan sangat cepat untuk disajikan Strategi bisnis yaitu saya akan menerapkan strategi di mana pemasaran di ruang lingkup dulu kepada masyarakat Kemudian setelah itu saya akan coba untuk menjalankannya di pasar umum Yang kemudian supaya bisa berkembang ke dunia awalnya lokal Kemudian bisa mencapai dunia internasional Mungkin itu juga bisa saya Yang menjalankan bisnis saya yaitu Bukan bisnis saya ya mungkin untuk bisnis pesantren Yaitu mungkin santri Tauhsus di Pondok Pesantren Minta Hulum Yang khusus untuk menangani bisnis tersebut Keuangan bisnis maka saya akan menerapkan pola management modern Di mana keuangan ini tidak bisa dibawa oleh siapapun dengan seenaknya saja Jadi setiap wakulasi dari modal dan juga keuntungan akan diwakulasikan Untuk menambah supaya usaha ini semakin besar, besar, dan membesar Untuk dalam scale up bisnis, mungkin dalam pengembangan Untuk kelompok yang akan dibeli nanti dari produk pesantren ini Adalah mungkin masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Minta Hulum Khususnya, tapi bisa dikembangkan lagi untuk umumnya ini semua Soalnya ini untuk pengembangan Untuk pengembangannya maka akan saya semakin kembangkan Kembangkan dan terus kembangkan Sehingga bisa mencapai pasar umum Dan bisa didistribusikan kemana saja Situasi bisnis pendeli ini saya akan mencoba Menerapkan protokol kesehatan Dan juga penyemprotan disintetan kepada kandang Dan lain-lainnya Supaya bisnis ini bisa berjalan Soalnya kan virus itu tidak kepada manusia saja Mungkin bisa kepada dewan Maka oleh karena itu saya akan mencoba dan mencoba semaksimal Supaya bisnis ini bisa berjalan Dan juga bisa memenuhi kebutuhan Khususnya di lingkungan masyarakat Dan juga di Pondok Pesantren Minta Hulum Mungkin kalau untuk 3 tahun ke depan Nanti saya membayangkannya sambil berjalan Berjalan dengan bisnis yang ada di peraturan kami Untuk sekian dari awal sampai akhir Dan mau kita sampai di Pondok Pesantren Minta Hulum Biar datang peserta sampai dengan Startup Bisnis dan juga Scale Up Bisnis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jagar Jualan